Perusahaan alam dirancau pas oleh ribuan pengguna motor trail terus menuai kecaman. Aktivis Pecinta Alam Jawa Barat menggeruduk kantor Perhutani Jabar hingga terlibat ricuh dengan polisi. Masa yang tergabung dalam aliansi Pecinta Alam Sejabar terlihat saling mendorong dengan polisi di depan kantor Perhutani Drive Jabar, Banten, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jawa Barat. Masa yang kesal tidak ada perwakilan dari Perhutani menemui mereka, berusaha masuk ke dalam halaman kantor namun diadam polisi. Akhirnya perwakilan dari Perhutani mau menemui mereka. Aksi unjuk rasa teatrikal yang dilakukan oleh aliansi Pecinta Alam Sejabar ini untut dari kerusakan kawasan wisata ranca upas yang rusak akibat event motor trail. Ada enam tuntutan yakni mengecam segala bentuk pelanggaran kawasan putang lindung di Jawa Barat dan Indonesia. Dengan menyampaikan enam kesepakatan. Dari enam kesepakatan itu lebih banyak terkait terhadap perlindungan dan penataan kawasan yang memang dikelola oleh Perhutani seperti apa. Sehingga kami mendorong beberapa hal yang terkait bagaimana penataan-penataan kawasan, mana yang boleh untuk wisata, mana yang boleh untuk kegiatan, mana juga yang mungkin dilarang dan sebagainya. Sementara itu Perhutani berjanji membatalkan semua kegiatan yang dapat merusak di ranca upas maupun hutan lainnya. Selain itu, Perhutani pun akan memperbaiki kerusakan di kawasan ranca upas. Ini ada beberapa kegiatan off-road yang sudah dibatalkan oleh Perhutani, Pak. Dari yang setelah pasti ada ajuan-ajuan itu, Pak. Nah, kami juga sudah membuat edaran ke sepenuh administruktur ya untuk mengertikan semua ini karena kita tengah menyempurnakan standar off-road prosedur. Kita juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Setelah ditemui perwakilan dari Perhutani dan aspirasinya diterima, para pengunjuk rasa akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Dari Bandung, Jawa Barat, Kervan David, Ainews Makorkan.